Halo, selamat pagi, siang, atau malam pada suruh pendengar. Selamat datang di Digiter, Bincang Veteriner. Kali ini, kelompok satu akan membicarakan mengenai paramedi veteriner, khususnya etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan tergede dulu. Halo, saya Rosita Amelia, NINJ 071-520-1087, dan rekan-rekan saya sebagai narasumber, yaitu... Halo, perkenalkan nama saya Dimas Kayahan Syaputra dengan NINJ 0315-201030. Halo, semuanya. Dan rekan saya. Halo semuanya, saya Diperwena Putra dengan NINJ 0315-201048. Oke, jadi disini kita bertiga akan membicarakan mengenai etika profesi di bidang paramedi veteriner. Tapi sebelum kita membicarakan tentang etika profesinya, seharusnya kita tahu dari dahulu. Siapa sih paramedi veteriner itu? Boleh nggak tolong dijawab kakak-kakak langsung beri? Oke, ngomong-ngomong siapa itu paramedi veteriner. Jadi, paramedi veteriner itu orang yang mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. Pekerjaannya itu berandasan etik profesi. Jadi, mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. Pekerjaan ini juga legal dan harus melalui perizinan. Jadi, perizinan ini tidak ilegal. Dan anggota-anggotanya itu belajar setanjang hayat. Dan juga anggota-anggotanya itu bergabung dalam sebuah organisasi profesi yang gimana itu bisa disebut juga paramedi. Paramedi veteriner juga, mereka berpilaku sebagai orang yang berprofesi paramedi bidang veteriner yang memiliki rambu-rambu, profesi, etika veteriner, dan kode etik. Nah, mereka juga berkompeten yang cukup dalam melakukan pekerjaan veterinernya. Nah, kompetisinya dinyatakan dalam bentuk sertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita kan udah tahu ya, umumnya veteriner itu ada satu profesi yang mirip-mirip sama paktisannya rupa, yaitu dokter hewan. Apa sih bedanya di bidang pekerjaannya paramedi veteriner dan juga dokter hewan? Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya kedudukan paramedi veteriner. Nah, ngomong-ngomong kududukan nih. Jadi, setiap paramedi veteriner itu harus memiliki seorang dokter hewan yang dimana itu sebagai penyilaannya. Namun, dalam melaksanakan tinggalkan di lapangan, ia dapat bekerja sendiri dan juga memiliki batas-batasan kewenangan sesuai yang diatur dalam keilmuan kedudukan hewan. Serta juga aturan hukum yang berlaku juga di bidang keprofesian kedudukan hewan. Setelah kita tahu siapa nih paramedi veteriner itu, berarti kita lanjut ya mengenai inti dari pembicaraan kita, yaitu etika profesi. Nah, aku pengen kita menyatukan satu persepsi dulu, apa sih itu etika profesi. Nah, kita berdasarkan satu ya. Yang pertama, kita bicarakan soal profesi dulu deh. Jadi, menurut kakak-kakak ini profesi itu apa sih? Profesi ya. Jadi, kalau menurut saya, profesi sih, yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok dari diri kita pribadi untuk menghasilkan sebuah nafkah hidup dan juga yang mengandalkan dari suatu keahlian. Dan juga kita harus profesional dalam profesi itu sendiri. Nah, benar kata Adi, suatu keahlian yang dimana itu keahlian ataupun juga keterampilan yang dimiliki paramedi veteriner ini juga berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya yang bertahun-tahun. Yang dimana itu dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan, atau juga kegiatan utama, atau juga disebut sebagai penawatu. Yang dimana ini, pekerjaannya itu sebagai sumber utama untuk nafkah hidupnya gitu. Berarti kalau diringkas tuh, profesi adalah kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah yang mengandalkan suatu keahlian ya? Ya, betul. Kalau gitu kita lanjut nih, sekarang ke etika. Etikanya ini gimana nih? Menurut Kak Dimas dulu deh, etika tuh apa sih? Etika ya, etika itu juga bisa karakter, kemudian watak, kesusilaan, atau juga adat. Atau juga bisa disebut refleksi, yang dimana itu biasa disebut self-control. Nah, karena etika itu segala sesuatunya itu dibuat dan diterapkan dari kepentingan kompos sosial, dan untuk kepentingan kompos sosial profesi itu sendiri. Etika ya. Kalau menurut saya, etika tuh dapat diartikan atau dirupakan dalam bentuk aturan atau kode yang tertulis, yang secara sistematik. Nah, etika juga dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan, akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi dari segala macam tindakan yang secara logika atau rasional umum, atau common sense, yang dinilai menyimpan. Menyimpan. Berarti, etika itu intinya adalah aturan dalam berpindah laku ya, untuk menilai yang mana yang baik dan yang buruk. Sekarang kita satukan keduanya, jadi etika profesi ini. Gimana menurut kakak-kakak sekalian nih, etika profesi itu gimana? Etika profesi ya, otika profesi itu juga bisa disebut karakter atau watak yang dilakukan dan dibuat, yang kemudian juga itu diterapkan dalam suatu pekerjaan. Pekerjaan itu juga dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk kepentingan dalam menjalankan profesi tersebut. Kalau menurut saya, mungkin bisa dibedah satu-satu ya. Tadi kan kalau etika itu sendiri berarti aturan dalam yang secara sistematis gitu. Nah, sedangkan profesi itu merupakan pekerjaan yang kita lakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan suatu nafkah. Nah, kalau bisa diartikan secara digabungkan gitu. Jadi, kalau etika profesi itu merupakan aturan dan prinsip moral untuk melakukan tindakan secara logika atau rasional dalam melakukan kegiatan pokok atau pada pekerjaan tersebut gitu. Oke, berarti kita sudah satu prinsip ya. Sudah ketemu nih jawabannya apa untuk etika profesi. Nah, tapi secara literalnya di dunia kerja itu sebenarnya etika profesi itu penting nggak sih? Wah, kalau pentingnya itu penting banget. Karena etika itu juga berarti tanggung jawab. Yang gimana itu? Tanggung jawabnya itu bukan untuk kita sendiri, namun juga untuk sesama rekan kerja dan pengguna jasa atau juga sebagai customer gitu. Nah, ya betul banget. Dengan etika ini juga kita jadi bisa mengatur standar tentang sikap kita dalam bekerja dan konsekuensi yang akan diterima kalau kita nggak ikutin gitu. Nah, apalagi etika profesi itu kan dibuat oleh si pemilik profesi itu sendiri ya. Nah, jadi pasti relevan dengan dunia kerjanya masing-masing gitu. Berarti kita sepakat kalau misalkan etika profesi itu penting ya dan merawakan untuk dilakukan. Nah, terus sekarang nih, untuk karena dia penting, berarti kita harus tahu dong apa aja yang harus dilakuin gitu. Jadi, etika profesi sebagai paramedic petrainingnya itu hubungannya dengan siapa aja sih kita harus melihat etika? Ngomong-ngomong soal hubungan, jadi etika paramedic veteriner itu berhubungan dengan antara paramedic dengan penyilaannya. Kemudian ada antara paramedic dengan pengguna jasa atau customer dan juga ada antara paramedic dengan si jawatnya atau teman seprofesinya gitu. Nah, ya betul banget. Mungkin ada tambahan juga nih. Kan kita sebagai paramedic veteriner ya, jadi kita pasti berhubungan juga kan sama hewannya. Nah, jadi ada juga tuh hubungan antara kita sebagai paramedic dengan pasien kita gitu. Jadi, banyak ya hubungannya yang tadi sudah diberikan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih menurut Kak Dimas tadi disebutkan etika dengan penyeliannya atau dengan dokter hewan. Gimana sih maksudnya hubungan etikanya itu harus kayak gimana kita sebagai paramedic veteriner? Hubungan antara paramedic dengan penyeliannya ya. Jadi, paramedic itu juga hubungan itu harus tahu kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban sebagai paramedic. Apalagi dengan penyeliannya. Apapun yang dilakukan harus dengan perintah atau persetujuan dari dokter hewan. Atau juga persetujuan dari penyeliannya tersebut. Kita itu sebagai paramedic veteriner gak punya wewenang untuk bergerak sebagai mendianoksa ataupun juga melakukan tindakan sebelum konfirmasi kepada dokter hewan ataupun ke penyeliaannya begitu. Jadi, intinya kita harus komunikasi ya, baik dengan penyeliannya. Jadi, sedang kita melakukan sesuatu, kita harus konfirmasi dulu sesuai dengan perintah dari dokter hewan. Nah, kita lanjut ke hubungan selanjutnya, yaitu paramedic dengan termasih jawat dan juga etika paramedic dengan pasien. Bagaimana kita harus berkaitan dengan mereka-mereka lainnya? Etika dengan teman sejawat dan pasien ya. Kita dengan teman sejawat PPT seharusnya bisa saling bekerja sama satu sama lain dan komunikatif juga gitu. Dalam kerja tim seharusnya yang diutamakan yaitu tujuan bersama. Maka akan lebih baik jika kita saling berdiskusi satu sama lain gitu. Kemudian dengan pasien, tentu kita juga punya tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan baik untuk memberikan informasi dan edukasi umum yang dilakukan oleh klien. Gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Yang mungkin umum ditanyakan. Tadi kan kita sudah bincang-bincang mengenai apa itu etika, dengan siapa kita beretika, dan hubungan-hubungannya. Nah, tapi etika itu sendiri ya, mengingat betapa pendulunya etika, ada nggak sih undang-undang yang menaungi atau sebagai acuan dari profesi paramedic dengan itu? Undang-undang ya. Jadi, ada undang-undang sebagai acuan profesi paramedic veteriner itu, yang dimana itu UU nomor 18 tentang perkenakan dan kesehatan hewan, pasal 68 ayat 5, yang termasuk pula para peneraga pendukung pekerjaan sebagai paramedic veteriner ataupun para profesional lainnya gitu. Ini undang-undangnya kalau kita lalu dari judulnya, itu bingung ya tentang perkenakan dan kesehatan hewan. Maksud dari UU undang-undang tersebut itu, apa sih boleh dijelaskan lagi? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkis sesuai dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan yang bersertifikat. Terima kasih ya untuk jawabannya. Teman-teman Alasumber, Jumas, dan Adi mungkin cukup ya pertanyaan-pertanyaan umum mengenai etika veteriner ini. Semoga video podcast ini bisa bermanfaat bagi para pendengar dan menambah wawasan mengenai paramedic veteriner khususnya etika profesi. Kami dari kelompok satu, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.